Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya pasca kasus begal sadis dengan menebas tangan korban yang dilakukan pelaku begal beberapa hari lalu. Kondisi korban saat ini sudah mulai membaik meski sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit awal Bros Makassar. Imran, korban begal sadis kini menjalani perawatan di rumah sakit awal Bros Makassar. Meski tangannya terpotong, masih terbalut kain perban serta cairan infus, namun kondisi tubuhnya sudah terlihat membaik. Dengan kondisinya, keprihatinan pemerintah Kabupaten Endrekang akan menanggung biaya perawatan korban selama di rumah sakit. Hal tersebut disampaikan Bupati Endrekang, Muslimin Bando, saat membesuk korban di rumah sakit kamis siang tadi. Sementara korban berharap agar seluruh pelaku dihukum seberat-beratnya, sesuai dengan perbuatannya yang tega memotong tangannya, hanya karena ingin merampas telpon genggam korban. Pertama, pulang dari kampus, baru singgah ke adik-kosun di temanku. Lepas kak bilang, kenapa ada anak muda ini dua, kak bilang dalam hati ku, ay begalmi kapan ni. Baru langsung nak cap uparan adik tengah, namun nak parangi di belakang ku, baru lompak kat di situ. Lompak kat di situ nak parangi, lari mak lagi. Jalan kaki kak lari, kenapa nak ikut juga buruk, kak. Buruk kak lagi nak parangi di samping, ini kumoh nak parangi. Iya kepalaku tapi kutangkis begini. Kena tanganku satu kali, nak kena langsung putus, baru itu orang sudah nak parangi, kak. Kayak begini, bakulak liat aja dulu begini. Sebelumnya pelaku tega memotong tangan korban dengan menggunakan parang saat korban bertahan untuk tidak memberikan telpon genggamnya ke para pelaku. Namun berselang tiga hari pasca kejadian tersebut, Satuan Reskrimpol Restabes Makassar berhasil meringkus lima pelaku begal dan satu diantaranya ditembak di bagian kaki. Korban berharap agar pihak kepolisian aktif melakukan patroli untuk memberikan rasa aman bagi warga kota Makassar agar tidak terjadi lagi korban begal. Agus Muhammad V Channel